Pemirsa Kejaksaan Negeri Pemalang memusnahkan barang bukti dari berbagai perkara tindak pidana umum di wilayah hukum Kabupaten Pemalang pada selasa 19 Juli 2022. Dalam pemusnahan barang bukti yang terkumpul selama 6 bulan itu ada beberapa barang bukti yang dimusnahkan, diantaranya uang palsu, sabu-sabu, ganja, dan obat-obatan terlarang. Agenda pemusnahan barang bukti itu juga dalam rangkaian menyambut Hari Bakti Adiaksa tahun 2022. Pemusnahan barang bukti dari 62 perkara tindak pidana umum atau tipidum yang sudah inkrah berlangsung di halaman kantor Kejari Pemalang pada selasa hari ini. Dipimpin langsung Kepala Kejari Pemalang Fani Widya Stuti. Selain itu disaksikan Wakil Bupati Pemalang, Kapolres, Dandim Pemalang, serta sejumlah organisasi perangkat daerah terkait. Ini sebenarnya tiap 6 bulan sejuta kali lah kita lakukan 6 bulan sejuta kali dan kita punya kegiatan untuk dan ini dalam langkah menyambut Hari Bakti Adiaksa maka beberapa pemusnahan yang kita sudah lakukan dari tahun 2021. Harapannya apa? Harapannya semakin sekecil tindak pidana yang ada di Kabupaten Pemalang ini sehingga dengan adanya dapat menekan ketinggian kriminalitas maka pemusnahan barang bukti atau politik terlalu kecil akan sempat menurun. Tapi yang paling banyak ini kan karena 351. Sekarang mungkin karena kemarin pandeminya, jadi akhirnya tidak terlalu banyak yang dilakukan masyarakat. Ada pun barang bukti yang dimusnahkan antara lain obat-obatan 5.582 butir, sabu-sabu 19,7 gram, ganja 63 gram, tembaka 41 paket, uang palsu 1.034 lembar pecahan 100 ribuan, barang bukti lainnya berupa 61 lembar pecahan 50 ribuan, handphone 25 buah, senjata api rakitan 2 buah, senjata tajam 4 buah, dan barang-barang berkas perkara penganiayaan 205 buah. Hal-hal yang tidak ilegal, yang tidak sesuai dengan aturan, selanjutnya, sekarang untuk dijauh dari indali dan tidak di lautan lagi. Karena memang kita harus, semuanya harus punya izin. Akan ada senjata api, walaupun senjata, apa, sokan pun harus punya izin. Jadi semuanya harus ada di indian, apalagi uang-uang palsu ini, yang sangat mengurungkan negara. Dan ini banyak ke depan masyarakat, khususnya masyarakat Kogod dan Pemalang, ayo kita bersama Jawi itu, kita bersama Jawi itu, kita bersama Jawi itu. Usai acara pemusnahan barang bukti, Kejari pun berharap pemusnahan barang bukti ini dapat meminimalisir tindak pidana kejahatan yang ada di Kabupaten Pemalang. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Viarto Sudarsono dan Kameramen Zidan, MTV Jateng mengabarkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.